Pemirsa Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta pemerintah daerah menindak tegas pelanggar protokol kesehatan untuk mencegah adanya kelas terbaru pada masa libur natal dan pergantian tahun. Satgas Penanganan COVID-19 mengingatkan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah harus rutin dilakukan. Sebagai salah satu upaya mencegah adanya kelas terbaru, pemerintah mengumumkan telah mengubah standar testing COVID-19 bagi wisatawan yang akan melaksanakan perjalanan libur akhir tahun. Pemerintah akan mewajibkan penggunaan rapid test antigen, menggantikan rapid test biasa yang selama ini digunakan para wisatawan yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat. Selain itu, pemerintah kembali mewajibkan melakukan swab test PCR bagi wisatawan yang melakukan perjalanan dengan jalur udara. Hal ini dilakukan lantaran peningkatan kasus secara signifikan, pasca libur dan cuti bersama pada akhir bulan Oktober lalu. Kebijakan ini diambil sebagai antisipasi dan penjagaan terhadap peningkatan penularan COVID-19 yang terjadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!